Dalam pengembalian formulir untuk mengikuti Pilkada Kota Serang 2024 itu, Ketua DPW PAN Provinsi Banten Syafruddin dikawal oleh banderong dan simpantisannya. Kedatangan Syafruddin di kantor DPD Nasdem Kota Serang, disambut Ketua DPD Nasdem Kota Serang, Roni Alvanto dan sejumlah kader partai. Di hadapan awok media, Syafruddin berharap bisa diusung oleh Partai Nasdem. Ia juga mengakui bahwa Partai Nasdem Kota Serang adalah partai pemenang saat Pilk 2024 ini. Kemudian terkait dirinya mendaftarkan diri pada Nasdem, Syafruddin melihat sosok bakal calon wali kota di Nasdem ini belum ada kandidat. Sedangkan untuk calon wakil pendamping dirinya, Syafruddin mengaku bahwa belum ada calon wakil. Dan pengembalian ini hari-hari terakhir, dan alfant saya dengan dikembalikannya formulir pendaftaran ini pendaftaran baca salah satu langkah kesilisan saya. Sementara Ketua DPD Partai Nasdem Kota Serang, Roni Alvanto mengatakan, sudah 11 bacalon wali kota Serang yang mengambil formulir pendaftaran bacalon wali kota Sera. 3 diantaranya dari internal Partai Nasdem, 2 dari non-parpol, sisanya dari parpol. Diketahui 3 bakal calon internal dari Partai Nasdem itu adalah Edy Ariyadi, Samsud Hidayat, dan Wahyuddin Jahidi. Sementara bakal calon dari non-parpol Wahyu Nur Jamil dan Ahmad Herwandi, sedangkan bakal calon dari parpol Syafruddin dari PAN, Budi Rustandi dari Gerindra, Ratu Ria dari Kolkar, dan Nur Aini dari Demokrat. Dharma Wijaya, Jurnalis Badan TV dari Serang, memberitakan.